Halo, kamu rebahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime KG no Jetsurya Kusa episode 10-12. Oke deh, nggak salah malam lagi. Yaudah langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Eh, tapi sebelum mulai videonya, aku mau kasih tau nih. Kalo game RPG Honka Impact 3 dari Hoyoverse baru aja ngerilis patch terbaru lho, yaitu versi 6.3. Nah, buat kalian yang belum tau, Hoyoverse ini juga publisher yang ngerilis game populer Genshin Impact. Dan yang istimewa dari Honka Impact 3 ini adalah adegan pertarungannya yang keren banget dan juga plot ceritanya ngalir dan bikin penasaran. Alur cerita utama dari Honka Impact 3 ini bercerita tentang tiga heroine atau pelawang cewek yang bertarung menghadapi kekuatan Honka dan melindungi dunia. Dalam perjalanannya, mereka bertransformasi dari seorang murid menjadi Valkyrie yang telah menghabiskan diri untuk bertarung dan berjuang demi kedamaian dunia. Dan di chapter terakhir ini, salah satu MC yang bernama Bronya akan bertransformasi atau berubah menjadi wujud yang lebih overpower, yaitu The Herschers of Drude. Herschers of Drude adalah S-Rank Battleseed-nya Bronya yang terbaru. Dia bertipe imaginary dan ngeluarin damage di berelemen ice. Saat melakukan skill ultimate-nya, Bronya akan masuk ke continuation form di mana dia akan membuat kerangka luar yang futuristik yang bisa digunakan untuk membebar diri musuh. Serangan ultimate-nya itu akan melepaskan serangan jarak jauh yang kuat dan menghasilkan AOE Ice Damage. Nah, bukan cuma itu aja loh, ada dua senjata baru juga yang akan dirilis dalam patch 6.3 ini, yaitu Key of Ascension dan VRI Form Domain of Ascension Truth Continuity. Kedua senjata baru tersebut, penampilannya tuh cocok banget sama Herschers of Truth. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan deh. Nah, di versi 6.3 ini juga bakalan banyak event-event buat para player loh. Dan ikut berpartisipasi event ini, kalian akan mengunlock semakin banyak event yang bisa kalian mainin. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Belum lagi, selama event berlangsung, kalian bisa menukarkan token di toko event dan mendapatkan special outfit. Kayak freestyle spesial, crystal, honey short, dan banyak lagi. Selain info-info terbaru mengenai gameplay, ternyata ada lagi loh kejutan buat kalian. Yaitu Honke Impact bakalan keluarin dan ngerilis anime spesial terbarunya. Anime dalam dua episode ini bakalan bercerita tentang 13 Ghast of Golden Courier. Dan akan tayang pada bulan Januari tanggal 20 tahun 2023. Tentunya anime ini tuh bakalan seru banget deh buat kalian tonton. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja dong Honke Impact 3 dan gunakan Rhythm Code dari aku untuk mendapatkan 30 crystal, 2888 asteris, dan Herschers trial card secara gratis. Dan untuk pemain baru, juga akan mendapatkan bandel-bandel berharga lainnya loh. Makanya jangan sampai tinggalan. Langsung download dan mainkan sekarang juga. Di episode sebelumnya, sekolah Shadow tiba-tiba diserang oleh para pengikut Diabolus yang mengaku sebagai Shadow Garden. Mereka semua dikurung dan nggak bisa ngegunain sihir. Tapi untungnya, Shadow berhasil ngalahin Ruslan yang ternyata ngincer artefak mata keserakaan yang lagi diteliti sama Seri. Setelah kekacauan tersebut, akhirnya sekolah pun diliburin untuk sementara. Terus, di part kali ini, kita ditunjukin Sid yang lagi nyantai di asramanya. Nah, sekolah mereka tuh lagi direnovasi karena kejadian terorisme kemarin. Jadi sekalian aja liburan musim panas mereka pun dimajuin sama pihak sekolah. Tapi tiba-tiba aja, Sid dapet surat dari Alpa. Habis ngebaca surat itu, Sid pun ngomong kalau udah saatnya untuk ngurus masa lalu. Sid diharuskan untuk menuju ke tempat yang disebut Tanah Suci, yaitu Lean Worm. Besoknya, Sid pun langsung otw ke Lean Worm naik kereta. Eh, tapi dia nggak sendirian. Rus yang udah bujin banget sama Sid itu pun ngintilin dia buat ikut ke Lean Worm. Ternyata, Sid ini disuruh sama Alpa buat mengikuti acara yang disebut ujian Dewi di Tanah Suci tersebut. Alpa ingin mengetahui rahasia dibalik Tanah Suci itu dan pahlawan yang bernama Olivier. Alpa melihat uskup tingkat tinggi yang dibunuh dan mayatnya ditaruh di patung pahlawan Olivier. Terus, waktu di penginapan, Sid mutusin buat nyantai di pemandian air panas. Dan yang nggak dia tahu, ternyata disana juga ada Alexia. Si Alexia ternyata diundang nggak acara ujian Dewi itu bersama kakaknya. Jadi, ujian Dewi itu adalah acara tahunan yang diselenggarakan di Tanah Suci, Lean Worm. Menurut Alexia, prajurit kuno dari Centuari akan dibangunkan untuk bertarung melawan para penantang. Ya, bisa dibilang para peserta bakalan bertarung dengan para roh-loh luhur pejuang. Tapi, roh-loh luhur pejuang itu cuma akan merespon penantang yang bener-bener layak. Bahkan dari ratusan orang yang ikut serta tiap tahun, hanya ada sekitar 10 orang lagi yang mampu buat bertarung. Dan dari banyak nyaruh pejuang itu, yang paling kuat adalah pahlawan Olivier. Terus, Alexia pun ngajangin Sid lagi. Dan ngomong kalau mendingan dia tuh ngurungin niatnya aja buat ikut ujian Dewi itu. Karena bakalan cuma bikin malu aja. Tapi Sidnya mah tetap stay cool dan nyuekin ejakannya Alexia. Lalu Alexia pun ngomong ke Sid kalau dia tuh cukup heran. Dipikirnya Sid ini bakalan sakne saat ngeliat tubuh polosan Alexia yang lagi mandi itu. Tapi kok kayaknya Sid ini biasa-biasa aja. Nah, Sidnya sendiri malah balik ngatain Alexia. Dan ngomong kalau kayaknya dari tadi si Alexia ini yang curi-curi pandang ke arah pedang Excalibur milik Sid. Pedang Excalibur? Paling juga ukurannya kayak cacing doang. Ledek Alexia. Karena ketrigger sama kata-katanya Alexia itu, Sid pun dengan gue langsung nunjukin pedang keramatnya di hadapan Alexia. Alexianya pun langsung kaget banget dong. Dia gak nyangka kalau ukuran pedang si Sid ini kayaknya bener-bener outstanding. Sampai-sampai dia tuh speechless gitu. Alexia pun cuma bisa bengong aja saat ngeliat Sid berjalan pergi ninggalin dia. Kesokan harinya, event ujian dewi itu pun dimulai. Terus kebaru Lin Worm ngasih pidato pembukaan dan nyeritain asal-usul dari ujian dewi tersebut. Disebutkan kalau dahulu kalah demi memukul mundur iblis diabolos, dewi Beatrix ngasih kekuatan kepada pahlawan Olivier. Terus pakai kekuatan yang dikasih Beatrix itu, Olivier pun bertarung dengan gagah berani. Dan berhasil memotong lengan kirinya dia bolos. Saat itu juga, Olivier langsung menyege lengan kiri itu di sentuari tempat mereka berada sekarang. Dan saat ini, para penantang mempunyai kesempatan untuk bertarung melawan para roh pejuang yang bertarung bersama Olivier dulu. Alexia yang lihat uskub baru itu kayaknya gak seneng. Dia curiga kalau uskub itu punya maksud tersembunyi. Karena sebelum ini, uskub itu menghalangi Alexia yang ingin menyelidiki kasus kematian uskub sebelumnya. Tapi selain itu, ada juga hal lain yang ngebikin Alexia kesel. Yaitu satu cewek yang berdiri di sampingnya. Dia adalah Natsume. Salah satu anggota Shadow Garden yang nyamar jadi penulis. Tapi ternyata, buku-buku hasil tulisan Natsume itu jadi sangat populer dan dia pun terkenal di seluruh kerajaan. Bahkan fans garis kerasnya itu banyak banget. Belum lagi si Natsume ini juga punya boba yang gede banget dan ngebikin Alexia jadi makin insecure. Hihihi. Tapi ternyata, Natsume ini juga gak seneng sama Alexia yang selalu aja deket-deket sama Seed. Padahal menurut Natsume, kemampuan kecantikan dan perasaannya ke Shadow itu sangat kurang. Jadi deh mereka berdua ini saling benci satu sama lain. Lalu akhirnya, ujian Dewi itu pun resmi untuk dimulai. Para penantang satu persatu ke arena untuk mencoba men-summon Roh Pejuang. Tapi banyak banget yang gagal. Sampai malam cuma ada satu orang aja yang bisa memanggil Roh Pejuang. Itu aja rohnya yang gak terlalu kuat. Dan akhirnya, nama Seed Kageno pun dipanggil untuk masuk ke arena. Nah, Seed pun langsung dilema. Nah, kalau dia masuk ke arena udah pasti bakalan muncul Roh Pejuang yang sangat kuat. Bahkan, bisa-bisa Roh Palawan Olivia yang muncul. Dan semua orang pun jadi tahu tentang kekuatan asli dari Seed. Tapi kalau Seed kabur dari tempat itu, takut-takutnya nanti dia malah dikeluarin dari sekolah gara-gara memalukan nama baik mereka. Akhirnya Seed pun milih opsi ketiga. Dia berubah jadi Shadow dan muncul di arena. Jadi, Seed ini berencana untuk bikin heboh di acara ujian Dewi tersebut. Dan emang benar, semua orang yang ada di sana pun terkejut sama kemunculan ketua Shadow Garden itu. Seed pun langsung meluarin kekuatannya untuk mensummon Roh Pejuang. Gak pake lama, Roh Pejuang itu pun langsung muncul. Dan ternyata, Seed berhasil mensummon Roh bernama Aurora. Dia mempunyai julukan sebagai penyihir bencana. Dan menurut Natsume, Aurora ini dulunya adalah orang yang membuat kehancuran di dunia. Dia juga disebut-sebut sebagai penyihir yang paling kuat di dunia. Shadow pun langsung tersenyum saat melihat kehadiran Aurora itu. Udah lama dia gak melawan musuh yang sekuat dirinya. Akhirnya pertarungan pun dimulai. Aurora langsung meluarin sihirnya buat nyerang Shadow dari segala arah. Tapi Shadow masih bisa menghindarinya. Dia langsung menyerang balik dengan cepat. Aurora pun terkalahkan dengan sekali tebas. Sayang sekali ya. Sebenarnya aku ingin melawanmu yang menggunakan kekuatan penuh. Ucap Shadow Setelah Aurora terkalahkan, tiba-tiba aja muncul lingkaran sihir berwarna merah yang sangat besar. Dan dari lingkaran sihir itu, keluarlah gerbang sihir yang gede banget. Seed yang melihat gerbang sihir tersebut sebenarnya cuek dan ogah buat ngurusin. Tapi saat dia pergi, gerbang itu selalu aja ngikutin dia. Karena kesel distalking terus sama gerbang sihir, Seed pun akhirnya masuk juga ke dalam gerbang itu. Sedangkan orang-orang yang ada di stadion, semuanya kaget dengan kemunculan gerbang tersebut. Bahkan si Uskup ngomong kalau ini baru pertama kalinya gerbang sihir kayak gitu muncul di event. Terus karena takut gerbang itu keburu-kebuka, Uskup itu pun membubarkan acara ujian Dewi tersebut dan menyiru para penonton untuk menyingkir dari arena. Tapi tiba-tiba aja, Shadow Garden yang dipimpin oleh Alpha pun muncul. Ternyata gerbang inilah yang ditunggu sama Alpha. Dan gak pake lama, mereka langsung memasuki gerbang tersebut. Salah satu dari tujuh bayangan yang bernama Epsilon mencoba membawa Uskup itu untuk masuk bersama mereka ke dalam gerbang. Tapi salah satu bawaan si Uskup menyerang Epsilon sampai boba palsu yang terbuat dari slime bodi suit milik Epsilon pun kepotong. Epsilon-nya marah banget dong. Dia jadi ketahuan kalau boba-nya itu ternyata palsu. Habis ngalahin bawaan Uskup itu, Epsilon yang udah ngamuk pun langsung membawa mereka untuk masuk. Tinggal Alexia dan Rose aja yang masih di sana. Tapi Alexia yang kepo banget sama kejadian itu juga langsung ikutan masuk. Akhirnya Rose pun gak punya pilihan lain dan mutusin buat nyusul Alexia. Setelah masuk gerbang tersebut, mereka pun sampai di sebuah ruangan. Di sana udah ada Alpha. Alpha ngejelasin kalau menurut legenda itu adalah tempat di mana langan kiri Iblis Diabolos disegel oleh pelawan Olivier. Dan yang lebih ngagetin, ternyata pelawan Olivier itu adalah cewek dan wajahnya tuh mirip banget sama Alpha. Maka dari itulah Alpha penasaran banget sama cerita sebenarnya dari sejarah yang ditutup-tutupi itu. Si Uskup yang ngeliat wajah asli Alpha pun langsung kaget. Dia gak nyangka kalau Alpha ada hubungannya dengan pelawan Olivier. Alpha tahu kalau Uskup itu adalah salah satu anggota sekte Diabolos. Dan tujuan sekte itu bukan hanya membangkitkan Iblis Diabolos. Akhirnya Alpha pun langsung ngebuka gerbang yang ada di depannya. Disitulah semua jawaban yang dicari Alpha tersimpan. Nah, sedangkan di tempat lain, Sid yang baru aja masuk gerbang itu muncul di suatu ruangan yang berwarna putih. Disana dia ngeliat Aurora yang baru aja dilawannya tadi terikat di sebuah kursi. Setelah ngobrol-ngobrol bentar, akhirnya Sid tahu kalau Aurora ini udah ribuan tahun terjebak di tempat itu. Akhirnya Aurora pun minta bantuan Sid buat ngelepasin dia. Aurora juga ngasih tahu, Sid, kalau Sid telah di tempat mereka berada saat ini adalah penjara yang dibuat dari ingatan pertempuran kuno. Dan cara untuk keluar dari sini adalah menghancurkan inti energi sihirnya. Tapi sayangnya, semakin dekat dengan inti, maka sihir mereka gak akan bisa dipakai sama sekali. Akhirnya Aurora dan Sid pun mutusin buat bekerja sama demi bisa keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Alpha dan yang lainnya telah berhasil memasuk keingatan dari pelawan Olivier. Ternyata Olivier sendiri adalah produk percobaan dari sekte Diabolos. Saat itu, sekte sedang melakukan penelitian untuk proyek kerasukan iblis. Dan banyak dari anak-anak yang mati karena uji coba itu. Bahkan Aurora juga termasuk dari salah satu anak-anak uji coba tersebut. Proyek kerasukan iblis sendiri adalah uji coba di mana mereka memasukkan sel iblis ke dalam tubuh manusia. Dan Olivier adalah salah satu anak yang cocok dan berhasil selama dari penelitian tersebut. Olivier yang tumbuh dengan kekuatan Diabolos itu diberi tugas untuk mengekstrak sel Diabolos baru. Maka dari itulah Olivier memotong langan iblis Diabolos. Kemudian sekte pun kembali meneliti sel-sel dari tubuh iblis Diabolos yang baru aja mereka dapatin. Dan hasilnya adalah pil iblis yang dipakai oleh mereka baru-baru ini. Sayangnya efek samping dari obat itu terlalu kuat dan sulit untuk dikendalikan. Dan lagi, sebenarnya tujuan asli dari penelitian itu bukan untuk membuat pil iblis tersebut. Tapi adalah untuk membuat obat abadi, yang bisa membuat minumnya menjadi nggak bisa mati dan menua. Dan tampaknya sekte telah berhasil melakukannya. Salah satu orang yang meminum obat abadi tersebut adalah Uskup Henson yang ditangkap oleh mereka itu. Tapi setelah diulik lagi, ternyata obat abadi atau yang biasa disebut tetesan iblis itu belum sempurna. Mereka harus meminumnya dua kali dalam setahun. Dan produksi obat itu juga sangat terbatas. Hanya bisa untuk 12 orang aja. Setelah mendengar hal tersebut, Alexia pun jadi sadar kalau ternyata 12 kesatria suci juga terlibat di dalamnya. 12 obat abadi yang dihasilkan oleh sekte dibuat untuk para kesatria itu. Henson yang rahasianya udah terbongkar pun mencoba untuk berontak dan berubah ke modo iblisnya. Tapi Delta yang berada di belakangnya langsung menusuk Henson dan tubuhnya pun terjatuh. Alhasil Delta pun dimarahin habis-habisan gara-gara Alpab tuh belum selesai mengintrogasi Henson. Tapi ternyata Henson emang belum mati dan berhasil berubah ke modo iblisnya. Di saat yang sama, sentuari tempat mereka berada itu backgroundnya berubah menjadi putih dan mereka pun terpisah-pisah. Alpa dan Delta pun harus menghadapi Henson yang berada di modo iblis berdua aja. Nah, inilah akhir dari anime Kage no Chichiro Yakuza episode 10-12. Terus gimana kelanjutan pertarungan mereka? Penasaran kan? Makanya, pentengin terus channel Kojang Rupaan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mataneh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.